Dugaan pengeroyokan, nah Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam karus pengeroyokan dosen Universitas Indonesia dan Pegiat Medi Sosial, Adi Armando, saat berlangsungnya untuk kerasa di depan gedung DPR. Polisi memastikan 2 tersangka yang telah ditangkap bukanlah mahasiswa, sementara 4 tersangka lainnya yang masih buron diimbau untuk segera mengirahkan diri. Sehari setelah peristiwa pengeroyokan dan penganyian terhadap dosen Universitas Indonesia, Adi Armando, saat berlangsungnya demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR Senayan Jakarta, polisi langsung bergelak cepat. Dari hasil pendidikan dan kajian saintifik tim reserse kriminal umum dan reserse kriminal khusus, Polda Metro Jaya meletapkan 6 orang sebagai tersangka. Kenam tersangka terekam kamera saat mengeroyok Adi Armando di tengah unjuk rasa yang dikelar elemen mahasiswa Senin lalu. Dua tersangka telah ditangkap di loeh Jakarta Selatan dan Jonggol Jawa Barat, yakni Muhammad Bagja dan Komar. Sementara 4 tersangka lain, Abdul Manaf, Abdul Latif, Diaul Hak dan Adi Purnama masih diburu aparat. Kita sudah menetapkan 6 tersangka untuk perkara yang korbannya Adi Armando. Dari 6 tersangka tersebut, kemudian 2 tersangka diantaranya baru saja, baru saja berhasil diamankan. Yang pertama adalah diamankan di daerah Jonggol, yang kedua diamankan di wilayah Jakarta Selatan. Orang tersebut masih terus dimintai keterangannya. Sedangkan 4 orang lainnya kami himbau dan kami ekspos, kami rilis sengaja hari ini untuk segera menyerahkan diri. Untuk segera menyerahkan diri. Pembes Paul Tubagus Adi Hidayat mengatakan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah sering penyelidikan yang terus dilakukan petugas termasuk mendalami motif pengroyokan. Para tersangka akan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengroyokan dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.